Gula di jaman sekarang ini termasuk salah satu bahan pokok yang banyak dibutuhkan orang, berbeda dengan zaman dahulu. Saat itu, gula adalah barang mewah dan langka karena produksinya tidak semasif sekarang ini. Sebenarnya sepokok di dalam gula bisa ditemukan di sebagain besar tanaman. Madu dan buah adalah sumber alami gula yang berlimpah dan tanpa batas. Zat sukrosa paling banyak ada di tebu, sehingga tebu menjadi tanaman yang ideal dan efisien untuk diekstrak menjadi bahan untuk membuat gula rapi nasi. Namun dari daerah manaka asal-usul gula dan bagaimana gula bisa menyebar ke seluruh dunia, berikut ini adalah sejarah gula selengkapnya. Gula telah diproduksi di India sejak zaman kuno dan penanamannya menyebar sampai ke Afganistan. Pada waktu itu, gula adalah bahan yang langka dan harganya pun sangat mahal. Di sebagian besar belahan dunia, mereka lebih sering menggunakan madu sebagai bahan pemanis makanan dan minumannya. Pada awalnya, orang-orang mengunyah tebu untuk mengambil airnya yang manis. Tebu adalah tanaman asli dari India tropis dan Asia Tenggara. Salah satu referensi sejarah paling awal tentang tebu adalah dalam manuskrip Tiongkok yang berasal dari abad ke-8 sebelum masehi, yang menyatakan bahwa pengolahan tebu berasal dari India. Waktu itu gula masih tidak dianggap sebagai bahan yang penting oleh masyarakat setempat. Sampai pada akhirnya, orang India menemukan cara untuk mengubah jus tebu menjadi pirang kristal yang lebih mudah disimpan dan diangkut. Metode ini ditemukan sekitar abad ke-5 masehi. Dalam bahasa India setempat, kristal-kristal ini disebut Khanda, yang beberapa abad kemudian kata ini diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata Khandi. Para pelaut India yang membawa mentega dan gula memperkenalkan pengetahuan tentang gula di sepanjang rute perdagangan mereka. Lalu Biksu Buddha dari India yang sedang mengembara membawa metode kristalisasi gula ke China. Selama masa pemerintahan harsha di India Utara, seorang utusan India pergi ke dinasti Tang di China untuk mengajarkan metode penanaman tebu setelah Kaisar Taizong dari Tang mengutarakan minatnya pada gula. Setelah itu, China mendirikan perkebunan tebu pertamanya pada abad ke-7. Kemudian gula menjadi makanan pokok untuk memasak dan makanan penutup di India, Timur Tengah, dan China. Seiring berjalannya waktu, metode pembuatan gula pun sudah menyebar ke daerah Timur Tengah. Saat itu gula hanya dijadikan untuk tujuan pengobatan. Lalu pada masa perang salib di Timur Tengah, para tentara salib membawa gula ke Eropa dan masyarakat Eropa menyebutnya sebagai garam manis. Pada awal abad ke-12, Indonesia mengakui sisi beberapa desa di daerah Libanon sekarang dan mendirikan perkebunan untuk memproduksi gula dan untuk diekspor ke Eropa. Kemudian dua abad setelahnya, Indonesia menjadi pusat penyulingan dan pendistribusian gula di Eropa. Pada abad ke-15, setelah perkebunan tepuh dibangun di Madeira dan Kepulauan Kanari yang terletak di wilayah Spanyol sekarang, gula sudah tidak lagi menjadi barang yang langka dan lebih mudah untuk ditemukan, walaupun harganya masih sangat mahal. Gula adalah barang mewah di Eropa hingga abad ke-18, dan ketika gula semakin banyak tersedia dan harganya yang lumayan rendah, gula menjadi sangat populer. Dan pada abad ke-19, gula mulai menjadi bahan pokok. Sumber pemanis di Nusantara sejak masa lampau adalah cairan bunga kelapa atau disebut nirah, serta cairan batang tebu. Tebu adalah tumbuhan asli dari Nusantara, terutama di bahagian timur. Ketika orang-orang Belanda mulai membuka koloni di Pulau Jawa, kebun-kebun tebu mulai dibeka oleh tuan-tuan tanah pada abad ke-17. Pertama di sekitar Batavia, lalu berkembang ke arah timur. Puncak kegemilangan perkebunan tebu dicabai pada tahun-tahun awal 1930-an, dengan 179 pabrik pengolahan dan produksi 3 juta ton gula per tahun. Namun, selesai Perang Dunia II, tersisa kabel pabrik saja yang aktif. Dan di tahun 1950-an, Indonesia menjadi eksportir gula. Lalu pada tahun 1957, sebuah pabrik gula dinasionalisasi dan pemerintah sangat meregulasi industri ini. Tapi sejak 1967 hingga sekarang, Indonesia kembali menjadi importer gula. Terima kasih telah menonton!